Bupati Lingga Muhammad Mizar membuka secara resmi pengoperasian pasar yang berlokasi di Desa Sungai Harapan, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Jumat tanggal 9 September tahun 2022. Dalam acara peresmian tersebut, Bupati Lingga berharap pasar yang bersumber dari alokasi dana khusus yang sudah dibangun dan berdiri tegak, namun ada beberapa pasar di kecamatan maupun desa ini tidak dapat difungsikan sesuai dengan perencanaan dan harapan. Untuk itu Muhammad Mizar sudah menyampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lingga untuk dapat menjembatani melakukan koordinasi bersama pihak kecamatan dan desa kebagian aset agar dapat difungsikan dengan maksimal. untuk meresmikan pasar tradisional atau pasar sungai harapan ini yang nanti kelahan. Bang Marisi, beliau ini memang salah satu dari kepala desa-kepala desa yang ada, yang juga bagian dari kepala desa tertarung. Dan saya cukup bangga dari sekian banyak kepala desa, beliau salah satunya juga, yang memang cukup intern untuk berkomunikasi selain yang ada di sekian barat hari ini juga, atau desa yang ada di sekian barat hari ini juga cukup intern untuk berkomunikasi berkaitan dengan pembangunan-pembangunan. Pemerintah daerah, kami juga tidak masih tinggal diam, dan tentu pemerintah daerah dalam hal ini beradil di... yang terima kasih. Terima kasih. Sungai Harapan dan dengan BUMDES yang sudah berkolaborasi, yang aset yang sudah terbangun menggunakan dana lokasi khusus dari usulan dinas pedagangan Kabupaten Negara dengan senilai 1,5 miliar dari tahun 2019. Alhamdulillah terzina Allah SWT, kolaborasi ini dapat diresmikan untuk peresmian pasarnya di Kecamatan Segit Barat di Desa Sungai Harapan. Itu pada hari ini dan semoga tentu semangat ini jangan di awal saja dan tentu kita berharap ini terus berlanjur dan ini menambahkan untuk memperpendek rentang kendali bagi masyarakat kita atau bagi pedagang kita yang memang sudah ada di sini untuk dapat ditempatkan di satu tempat yaitu pasar yang ada di Sungai Harapan ini. Semoga ini mendapat berkah dan menjadi berkah tersendiri untuk Kecamatan Singkip khususnya di Singkip Barat Eh sorry, di Singkip Barat dan khususnya di Sungai Harapan dan di sekitarnya. Yang dikelola langsung dengan anggaran DAK yang bersumber dari anggaran DAK memang sudah berdiri tegak namun ada beberapa kecamatan maupun desa ini tidak dipungsikan sesuai dengan usulan dengan harapan. Nah jadi saya sudah sampaikan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Lingga untuk dapat menjembatani berkomunikasi ajak camatnya, ajak desanya untuk ketemu dengan bagian aset kita di BPKAD bagian aset itu ya untuk dudukkan apakah yang penggunaan awal itu berdiri di awal itu permohonannya itu untuk pasar. Kemudian ini mungkin karena semangat-semangat tahu-tahu ini tidak bisa dipungsikan semaksimal mungkin atau sesuai dengan usulan awal itu bisa tidak dialih fungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu lagi ditutupkan ya. Sementara itu Kepala Desa Sungai Harapan, Malisi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lingga yang sudah hadir untuk membuka secara resmi kegiatan pengoperasian pasar pada hari ini. Dengan harapan semoga dengan beroperasinya pasar ini dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sungai Harapan. Kepala Desa Sungai Harapan hasil pertanian kami kami tembarkan ke sana dan hasil ikan desa kami tarik ke sini. Dan ke depannya ini adalah untuk meningkatkan PAD Desa. Karena dalam visi saya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi nanti kalau meningkatnya PAD seperti desa-desa di luar daerah Jawa maka hasilnya kami dapat memberikan kompensasi sembako kepada masyarakat yang kurang mati. Ini harapan saya ke depannya. Maka kami diajak berkaitan sama dengan masyarakat untuk memajukan pasar ini. Mungkin itu saja yang dapat kreditampaikan. Kami memohon bantuan pemerintah, 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 pemerintah dan desa. Bersama-sama untuk meningkatkan pasar ini. Awal lebih, Kepri News melaporkan dari minggu.